Intro Kisah ini merupakan cerita dari Om Ras di Twitter Yang linknya dapat teman-teman lihat di kolom deskripsi Jadi, begini ceritanya Nasib Sial kembali menimpa Muji Seorang laki-laki berusia 34 tahun Yang baru saja diberhentikan dari sebuah perusahaan batu bara yang ada di Kalimantan Padahal baru 6 bulan dia bekerja di sana Itu pun dia memohon-mohon kepada Kades Agar mau menjaminnya supaya ia bisa diterima di perusahaan tersebut Tapi baru setengah tahun bekerja Nasib Sial malah menimpanya Malam itu, ia tak sengaja menabrak sebuah beskaryawan Yang dikemudikan oleh temannya yang sedang parkir di pinggir jalan Disebabkan karena matanya yang sangat mengantuk Hingga tanpa sengaja Volvo Truk Tambang Yang ia kemudikan menabrak beskaryawan itu hingga rusak Memang perusahaan tempat ia bekerja itu akan memberhentikan siapapun sopir atau karyawan Yang teledor sampai menabrak hewan milik warga Apalagi mobil atau bus dan lain-lain Akan dikenakan sanksi yang cukup berat Hingga berakhir pada pemecatan Sesampainya di rumah Muji diceramai istrinya habis-habisan Makanya kau itu kan sudah kuperingatkan Sudah ku nasehati Kalau kau berteman dengan teman-teman itu Jangan sampai ikut minum tuak Tapi kau tak pernah mau mendengarkan aku Akhirnya apa? Gini kan jadinya Ujar istrinya Muji Yang bernama Deli itu Sambil menyusui anak mereka Yang masih bayi Aku tidak dalam keadaan mabuk malam itu Del Jawab Muji Ah bohong Aku tahu siapa kamu Sekarang coba kau pikirkan Mau dikasih makan apa aku Dan anakmu ini ha? Ujar Deli Yang nada suaranya semakin meninggi Saat mendengar pembelaan suaminya tersebut Kalau kau masih suka berteman dengan kawan-kawanmu itu Yang sering ngajak-ngajak kau Untuk minum tuak mabuk-mabukan Lebih baik kita pisah aja Selama ini Aku sudah cukup sabar Dengan semua kelakuan Dan perlakuanmu terhadapku Aku juga sudah memberikanmu Begitu banyak kesempatan Tapi apa? Kau tak pernah berubah Sampai-sampai Anakmu yang masih bayi Dan dalam keadaan sakit pun Kau tinggalkan Demi teman-temanmu itu Dimana otakmu ha? Bentak Deli Diiringi air mata Yang cukup deras mengalir Muji tertunduk diam Ia mengingat kembali Semua hal Yang pernah ia lakukan Aku minta maaf Aku janji Akan berubah Ucap Muji Seraya bersujud Di pangkuan istrinya Aku tidak butuh janjimu Karena seperti yang lalu-lalu Janjimu tidak pernah sekalipun Kau tepati Ujar Deli Sampai larut malam Kedua pasangan suami istri itu pun Masih tak bertegur sapa Deli Lebih memilih Untuk mengurusi anak bayinya Ketimbang menyediakan suaminya makan Dan Karena perut yang sudah terasa lapar Muji akhirnya ke dapur Untuk memasak Namun tempat beras kosong Hanya ada sekitar satu genggam beras saja Di dalamnya Begitu juga Gula Kopi Dan teh Dapurnya Benar-benar kosong Tiba-tiba Sudah makan atau belum Kau tidak pernah memiliki itu Menjar Deli Yang sudah tidak memikirkan anak dan istrinya Yang seharusnya menjadi hal yang utama Ia perhatikan Saat tengah ning Suara geluruk perut Deli Yang lapar terdengar Muji Semakin merasa bersalah Pada wanita Yang selama ini Sudah menemaninya itu Lalu Tanpa pamit Muji berjalan keluar rumah Ia bermaksud Ingin meminjam uang Atau setidaknya beras Pada Darmi Dan teman-temannya yang lain Yang juga pernah ia bantu sebelumnya Namun Saat tiba di rumah Darmi Ia dimarahi oleh istrinya Darmi Dan pulang dengan tangan kosong Begitu pun juga Dengan teman-temannya yang lain Tak ada yang bisa Dan mau meminjamkannya uang Ataupun beras Untuk makan malam itu saja Dengan lantah gontai Dan putus asa Ia berjalan pulang Di tengah jalan Ia teringat pada kakak iparnya Dan Dengan rasa malu yang teramat sangat Karena pernah menolak Saat si kakak iparnya Meminjam uang Ia pun pergi Ke rumah si kakak ipar itu Untuk hutang beras Dan Sesampainya di rumah kakak iparnya Muji disambut dengan baik dan ramah Ia juga diberikan Dua liter beras Serta dua biji telur ayam kampung Yang baru saja diambil Dari kurungan ayamnya Juga sedikit kopi dan gula Muji sangat-sangat berterima kasih Dan segera pulang untuk memasak Sesampainya di rumah Muji melihat Deli yang sudah tidur Sambil menyusui anaknya Kau benar Del Selama ini teman-temanku Hanya memanfaatkanku Di saat aku susah Mereka semua menolak kedatanganku Aku bersumpah Del Aku akan menepati semua janjiku padamu Yang dulu belum kutepati Aku akan membahagiakan kalian berdua Del Aku janji Batin Muji Setelah nasi masak Dan telur sudah digoreng Muji mengambil sepiring penuh nasi Dan membawanya ke dekat Deli Pelan-pelan Ia membangunkan Deli Makan dulu ya Kamu pasti lapar Ucap Muji Awalnya Deli tidak mau Namun saat mendengar penjelasan suaminya Akhirnya Deli makan Dengan disuapi oleh Muji Keduanya pun kembali akur Dan saling menyemangati Juga berjanji Akan menjadi lebih baik lagi Demi anak mereka Beberapa bulan telah berlalu Sudah hampir dua bulan Muji menganggur Dan hanya mengandalkan kemahirannya Dalam menyadap karet Untuk mencukupi kebutuhan ia Dan anak istrinya Suatu hari Ketika sedang membaca-baca berita Ia melihat sebuah Lowongan pekerjaan Di sebuah perusahaan sawit Yang juga ada di Kalimantan Lokasinya cukup jauh Dari desa tempat tinggalnya itu Lalu Muji meminta izin Pada istrinya Berharap istrinya Mau mengizinkan ia melamar kerja Di perusahaan sawit tersebut Dan karena keadaan ekonomi mereka Yang pas-pasan Akhirnya Deli mengizinkan Dengan syarat Jika sudah diterima nanti Dan suaminya sudah bekerja Genap satu bulan di sana Ia dan anaknya Juga harus ikut tinggal di sana Walaupun harus menyewa sebuah rumah Dan Muji pun langsung Mengiakan persyaratan Dari istrinya tersebut Singkat cerita Keesokan harinya Muji langsung mempersiapkan Berkas-berkas Untuk melamar kerja Surat permohonan Yang ia tulis sendiri Ia baca berulang kali Dengan teliti Agar tidak ada kesalahan kata Ataupun coretan Ia sangat berharap Bisa masuk ke perusahaan itu Meskipun hanya di perusahaan sawit Yang tentu gajinya Lebih sedikit Ketimbang saat ia bekerja Di perusahaan Tambang Batubara sebelumnya Hari itu Muji sudah bersiap Berangkat Dengan menaiki sebuah ojek Untuk mengantarkannya Ke terminal bus Yang cukup jauh Dari rumahnya Sesampainya di terminal Muji langsung berjalan Ke arah loket bus Untuk membeli sebuah nomor Yang akan ia cocokkan Dengan bangku bus nanti Singkatnya Sekitar pukul 8 malam Bus yang ditumpangi Muji Meluncur perlahan keluar Dari terminal Orang-orang Seperjalanan dengannya Mulai asik Dengan masing-masing aktivitas Ada yang tiduran Dan ada juga Yang mulai muntah-muntah Akibat mabuk perjalanan Bus itu Melaju membelah Gelapnya jalanan Yang pada saat itu Tak ada kendaraan lain Yang melintas di sana Seiring waktu Yang semakin larut Perlahan-lahan Muji mulai diserang Rasa kantuknya Entah Sudah berapa lama Ia tertidur Dan Ketika ia terbangun Dirinya Dan juga penumpang-penumpang lain Sudah berada Di halaman rumah makan Yang buka 24 jam tersebut Muji melangkah keluar Meskipun Ia tidak bermaksud Untuk makan Di rumah makan itu Sejenak Muji duduk Berslonjor Tak jauh dari bus Ia menatap Orang-orang Yang memenuhi Rumah makan tersebut Sementara itu Muji Hanya bisa Makan Sebuah roti Isi coklat Yang ia beli Di warung Yang ada Di terminal bus Sebelum Ia berangkat tadi Ada seorang Bapak-bapak tua Mendekatinya Dan ikut Duduk Di sebelahnya Si lelaki tua itu Nampak Sangat ramah Garis-garis Ketampanannya Masih nampak Di balik Wajah keriputnya Kenalkan Namaku Juliadi Aku Tak biasa makan Di tengah jalan Takut muntah Aku Kalau berpergian itu Paling hanya Minum teh hangat Tak pernah makan Ujar Si bapak tua Seraya Memperkenalkan Dirinya Oh Kalau saya Memang karena Cuma membawa Uang pas-pasan pak Seloroh Muji Kamu Mau makan Ayo Biar Aku yang bayar Aku juga Mau beli teh hangat Ujar Si bapak tua itu Tidak usah pak Saya Tadi hanya bergurau Saya tidak lapar pak Tidak terbiasa Makan tengah malam Tolak Muji Halus Ia Jadi tak enak Dengan kebaikan Si bapak tua Yang baru kenal Langsung Ingin mentraktirnya Kalau begitu Kita Minum teh hangat Atau Segelas kopi aja Ayo Ajak Si bapak tua itu Keduanya pun Berjalan Masuk Rumah makan itu Si bapak tua Langsung Memesan Dua gelas Teh hangat Pada Si pelayan Dan Tak lama kemudian Pelayan datang Dengan membawa Dua gelas Teh hangat Juga Sepiring nasi Penuh dengan Laupauk Serta sayur Dan sambalnya Muji Menatap Si lelaki tua itu Lelaki tua itu Mengangguk Sambil Tersenyum Silahkan Dimakan Tak baik Menolak Rejeki Ujar Ujar si bapak Sambil Mengangkat Gelas Tehnya Muji pun Makan dengan Lahap Lalu Perbincangan Terjadi Ternyata Si bapak tua itu Baru saja Pensiun Dan akan pulang Ke kampung Halamannya Beliau Juga Menanyakan Maksud Dan tujuan Dari Muji apa Kemudian Muji menjawab Dengan sejujurnya Bahwa Ia ingin Melamar kerja Di salah satu Perusahaan sawit Yang ada Di Kalimantan Bagian sana Setelah Mengucapkan Terima kasih Dan bertukar Nomor HP Muji Dan lelaki tua itu Pun Berpisah Dan duduk Di bangku Masing-masing Hingga Bus berhenti Di terminal Tujuan Muji Menarik Napas lega Saturun Di terminal Tujuannya Sekarang Ia tinggal Bersiap-siap Membersihkan dirinya Dan akan Bersiap-siap Ke perusahaan Yang membuka Lewongan itu Tapi Sebelumnya Ia berkeliling Terminal Mencari Bapak tua Guna Untuk Berpamitan Dan Berterima kasih Namun Bapak tua itu Sudah tidak ada lagi Di sekitar Terminal Mungkin Ia sudah naik Taksi Atau ojek Yang akan Mengantarnya Pulang ke rumah Pikir Muji Lalu berjalan Ke arah Kamar mandi Yang ada Di terminal Setelah mandi Dan berpakaian Muji pun Langsung Mencari ojek Untuk Mengantarkannya Ke perusahaan Yang ingin Ia tuju Namun Kata Tukang ojek itu Butuh waktu Tiga jam Perjalanan Baru Sampai ke sana Waktu yang Cukup panjang Bagi Muji Apalagi Jalanan yang Ia lawati Hanya Separuh-paruh Beraspal Itu pun Sudah berlubang Dan rusak Juga Jalanan bertanah kuning Yang berdebu Membuat Mata Muji Menjadi sakit Singkat cerita Ia pun Sampai di kawasan Terusaha sawit Yang sedari awal Ia tuju Setelah menyerahkan Berkasnya Muji langsung Dipersilahkan keluar Berkas-berkas itu Nantinya Akan diseleksi Terlebih dahulu Dan Semoga saja Aku Akan diterima Batin Muji Penuh harap Dengan uang Yang hanya Bersisa 200 ribu Ia langsung Pergi Dengan berjalan kaki Menyusuri Jalanan berdebu Tersebut Muji Muji berniat Akan mencari Pekerjaan sampingan Sambil menunggu Hasil berkasnya keluar Apakah Ia diterima Atau tidak Muji Dihadapkan Dengan jalanan Bercabang Di depannya Ia lupa Belokan mana Yang harus Ia pilih Lalu Setelah Beberapa saat Berpikir Muji Mengambil Jalan sebelah kiri Namun Saat ia Memasuki Jalan itu Perlahan-lahan Debu-debu Yang pekat Berterbangan Menghilang Jalanan itu Indah Dengan berbagai bunga Yang menghiasi Di sisi jalannya Ia juga Mulai berpapasan Dengan orang-orang Di desa tersebut Yang sedang Beraktifitas Ada yang Membelah kayu Kecil-kecil Yang biasanya Untuk kayu Memasak Ada juga Yang sedang Memberi makan ayam Dan Dan ada juga Yang mengkiring Bebeknya Keluar kandang Desa itu Benar-benar asri Dan indah Apalagi Warganya Yang sangat Ramah Mereka Tak ragu-ragu Menyapa Muji Bahkan Ada beberapa Yang mengajak Dan memanggil Muji Untuk Mampir Di rumahnya Muji Yang memang Pada dasarnya Tidak enakan Itu pun Akhirnya Mau diajak Masuk ke dalam rumah Oleh salah satu Warga disana Yang bernama Pak Tuki Di dalam rumah itu Muji juga Dihampiri Oleh warga lainnya Yang merupakan Tetangga Pak Tuki Dan Mereka pun Mengajak Muji Untuk mengobrol Dan berbincang-bincang Ia juga Disuguhi Minuman Dan bermacam-macam Kue Serta makanan-makanan Lainnya Ia juga Dijamu Makan besar Oleh Tuan rumah itu Berbagai macam Makanan enak Terhidang Mulai dari Bebek goreng Panggang Ada juga Ayam dimasak Dengan berbagai Macam bubu Dan Lain sebagainya Muji Dan orang-orang itu Makan bersama Dan Saling bercanda Hingga Pada akhirnya Muji Dilarang Untuk pulang Dan dipersilahkan Menginap Disana Sampai hasil Berkas Muji Keluar Dan menentukan Apakah Muji Diterima Atau tidak Tiga hari Telah berlalu Muji Yang tak enak Hanya berdiam Diri saja Di rumah Juga ikut Membantu Situan rumah Untuk memberi makan Ayam Ataupun Mengangkut Kayu Untuk Memasak Warga Disana Nampak Sangat erat Satu Sama lain Mereka Akan Melakukan Pekerjaan Berat Bersama-sama Dan Saling Membantu Jika Ada Masalah Hingga Pada hari itu Sekitar Pukul Delapan Pagi Sebuah Surat Panggilan Kerja Dari Perusahaan Sawit Itu Sampai Ketangan Muji Muji Langsung Melompat-lompat Kirangan Karena Akhirnya Ia akan Kembali Bekerja Pada Perusahaan Lagi Pada Hari Yang telah Ditentukan Muji Bersiap Untuk Memenuhi Panggilan Kerja Dari Perusahaan Tersebut Sebelum Berangkat Muji Diberi Dorongan Semangat Oleh Para Warga Yang Sudah Menerimanya Di Desa Itu Biar Halik Yang Mengantarmu Nak Muji Ujar Pak Tuki Sambil Menunjuk Seorang Pemuda Berusia 20 Tahunan Yang Berdiri Di Pojokan Lalu Setelah Mengucapkan Terima Kasih Muji Pun Berpamitan Untuk Berangkat Ia Diantar Halik Sampai Ke Persimpangan Dan Setelah itu Halik pulang Sambil Melambaikan Tangannya Ke arah Muji Sebulan Telah Berlalu Hari itu Muji Sengaja Izin Untuk Mencari Rumah Kontrakan Di Desa Yang Dulu Pernah Ia Singgahi Tersebut Agar Nanti Saat Anak Dan Istrinya Datang Muji Tidak Kerepotan Lagi Mencari Tempat Tinggal Karena Memang Pada Saat Itu Ia Masih Tinggal Di Mes Perusahaan Yang Tidak Mendukung Jika Ia Juga Mengajak Anak Dan Istrinya Tinggal Disana Singkatnya Muji Telah Sampai Di Desa Tersebut Orang Disana Menyapa Muji Dengan Ramah Mereka Rupanya Masih Ingat Padaku Batin Muji Rumah Pertama Yang Muji Hampiri Adalah Rumahnya Patuki Disana Rupanya Patuki Sedang Tidak Ada Di Rumah Karena Mencari Kayu Bakar Saat Muji Masuk Dalam Rumah Para Tetangga Patuki Juga Langsung Berkumpul Dan Mulai Memasak Pelakuan Mereka Masih Sama Seperti Sebulan Yang Lalu Mereka Masih Hangat Dan Ramah Muji Ditanyakan Bagaimana Perasaannya Bekerja Di Perusahaan Itu Dan Lain Lain Sebagainya Percakapan Mereka Diselingi Gurawan Dan Candaan Yang Selalu Membuat Cair Suasana Hingga Aroma Aroma Masakan Yang Nikmat Tercium Dan Berbagai Menu Pun Dihidangkan Guna Menyambut Muji Sama Persis Sebulan Yang Lalu Mereka Memperlakukan Tamu Layaknya Seorang Raja Benar Benar Raja Membuat Muji Begitu Terharu Sampai Sore Harinya Pak Tuki Datang Membawa Sebuntalan Kayu Kayu Kering Dan Meletakkannya Di Depan Rumah Pak Tuki Langsung Menjabat Tangan Muji Dan Menanyakan Kabarnya Saya Sebetulnya Ingin Mencari Rumah Kontrakan Pak Anak Isti saya Akan Ikut Kemari Kira-kira Apakah Ada Rumah Kontrakan Di Desa Ini Pak Tanya Muji Pelan Oh Rumah Kontrakan Begini Saja Nak Muji Kalau Memang Kamu Mau Tinggal Di Sini Bapak Dan Para Warga Di Sini Bisa Bangunkan Sebuah Rumah Untuk Kalian Ujar Pak Tuki Yang Langsung Disetujui Oleh Orang-orang Yang Berkumpul Di Rumah Pak Tuki Wah Kalau Itu Sepertinya Terlalu Merepotkan Pak Saya Cuma Mau Rumah Kosong Atau Kontrakan Saja Yang Tidak Terlalu Mahal Cap Muji Tak Enak Hati Kamu Itu Tenang Aja Anggap Saja Kami Semua Ini Keluargamu Kamu Tidak Perusungkan Apalagi Sampai Tersinggung Kamu Mau Tinggal Disini Saja Itu Sudah Menjadi Kebanggaan Bagi Kami Ujar Pak Tuki Jadi Kapan Mau Pindahannya Lanjutnya Lagi Rencananya Pertangan Bulan Pak Jawab Muji Baik 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 Sebelum Pertangan Bulan Rumahnya Sudah Siap Ditepati Bapak Janji Ujar Pak Tuki Sambil Tersenyum Cerah Kamu Pindah Kemana Tanya 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 Salah Salah Temannya Saat Muji Berpamitan Ke Desa Kekontrakan Jawab Muji Singkat Sembari Membereskan Pakaiannya Oh Desa Berarti Kamu Berangkat Kerja Lebih Jauh Tidak Apa-apa Yang penting Bisa Ngumpul Sama Anak Istri Kemudian Setelah Mengemas Pakaiannya Muji Langsung Keluar Dari Mes Malam Itu Juga Menuju Ke Desa Tempat Ia Tinggal Sengaja Muji Pindahnya Malam Karena Kalau Pagi Sampai Sore Ia Harus Bekerja Sesampainya Di Desa Seolah Warganya Tahu Bahwa Muji Akan Datang Malam Itu Mereka Semua Berkumpul Di Sebuah Rumah Baru Yang Berada Di Samping Rumah Pak Tuki Mereka Semua Tersenyum Ramah Dan Menyapa Muji Ini Rumah Untuk Kau Dan Anak Istrimu Tinggal Selama Yang Kalian Mau Tidak Usah Bayar Atau Apapun Kita Kan Keluarga Ujar Pak Tuki Mewakili Seluruh Warga Yang Ikut Dalam Pembangunan Rumah Untuk Muji Aduh Pak Saya Jadi Tidak Enak Bapak Dan Para Warga Di Desa Ini Sangat Baik Terhadap Saya Bingung Bagaimana Saya Bisa Membalas Sebaikan Kalian Semua Ucap Muji Terharu Siapapun Yang Datang Desa Kami Dengan Bersikap Sopan Dan Tidak Berniat Macam Macam Kami Akan Selalu Memuka Pintu Rumah Untuk Menyambutnya Kami Akan Memperlakukan Mereka Selayaknya Raja Jadi Nak Muji Tak Usah Sungkan Karena Orang Baik Harus Diperlakukan Dengan Baik Pula Ujar Pak Tuki Sembari Tersenyum Saat Muji Dipersilahkan Masuk Kedalam Rumah Barunya Ia Begitu Takjub Dengan Dekorasi Rumah Yang Begitu Bagus Dan Unik Rumah Kecil Sederhana Berukuran 5x6 Meter Tersebut Sudah Dilengkapi Dengan Sebuah Kamar Tidur Lengkap Dengan Lemari Kayu Dan Tempat Tidur Bahkan Sebuah Ayunan Bertali Rotan Sudah Tergantung Dengan Rapi Kalau Ada Yang Kurang Nak Muji Bisa Langsung Bilang Saja Biar Bapak Dan Yang Lainnya Bisa Mencarikan Pelawatan Yang Nak Muji Butuhkan Ucap Pak Tuki Tidak Ada Yang Kurang Pak Ini Semua Lebih Dari Cukup Pak Jawab Muji Cepat Syukurlah Ucap Pak Tuki Tersenyum Malam Itu Muji Mengendarai Sebuah Sepeda Motor Yang Sebelumnya Ia pinjam Dari Teman Kerjanya Untuk Menjemput Deli Dan Anak Mereka Di Terminal Bus Muji Muji Sudah Tak Sabar Ingin Bertemu Anak Dan Istrinya Yang Sudah Cukup Lama Tidak Berjumpa Singkat Cerita Sesampainya Di Terminal Bus Ia Lihat Istrinya Sedang Duduk Bersama Anaknya Di Bangku Panjang Muji Segera Menghampiri Istrinya Saat Melihat Muji Deli Langsung Tersenyum Manis Begitu Juga Dengan Muji Yang Begitu Sangat Senang Saat Melihat Deli Ia Langsung Meraih Tubuh Anaknya Dan Menciumi Si Kecil Yang Sudah Nampak Lalahan Karena Perjalanan Yang Cukup Jauh Setelah Puas Memeluk Dan Mencium Anaknya Muji Lalu Mencium Kening Istrinya Setelah Itu Kediganya Pun Menaiki Sepeda Motor Menuju Ke Desa Dimana Mereka Akan Tinggal Selama Muji Belum Bisa Membeli Rumah Sendiri Jalanan Kedesa Itu Berkabut Tebal Lampu Kendaraannya Pun Seakan Tak Mampu Menembus Kabut Itu Dan Anehnya Baru Beberapa Meter Saja Anaknya Muji Yang Masih Kecil Itu Menangis Keras Istrinya Kewalahan Menenangkan Anaknya Apalagi Saat Itu Mereka Masih Berada Di Atas Motor Yang Berjalan Mungkin Dia takut Gelap Del Ujar Muji Deli Pun Menutupi Wajah Anaknya Dengan Kain Dan Tidak Berapa Lama Anak Itu Sudah Kembali Tenang Lagi Dari Kejauhan Mereka Melihat Banyak Sekali Orang-orang Berjejer Berdiri Di Depan Rumah Sambil Melemparkan Senyuman Kepada Muji Dan Istrinya Motor Itu Pun Diparkirkan Di Depan Rumah Lalu Muji Mengajak Deli Untuk Turun Mereka Sangat Ramah Dan Hangat Menyambut Kedatangan Deli Dan Anaknya Satu Persatu Warga Di Sana Memperkenalkan Diri Kepada Deli Istri Dan Anakmu Pasti Capek Nak Kami Sudah Menyiapkan Makanan Dalam Rumah Ajak Istrimu Makan Dulu Ujar Pak Tuki Saat Saat Di Dalam Rumah Dan Deli Ingin Memasukkan Anaknya Kedalam Ayunan Tiba-tiba Anak Itu Kembali Menangis Bahkan Saat Beberapa Orang Di Sana Ingin Membantu Menenangkan Anak Deli Dan Muji Tangis Anak Itu Semakin Menjadi Jadi Bahkan Sampai Tak Bersuara Lagi Yang Tentu Membuat Deli Dan Juga Muji Menjadi Sangat Panik Biarkan Ibunya Yang Menenangkannya Mungkin Anak Itu Kecapean Ayo Keluar Dari Sini Ujar Pak Tuki Memanggil Orang-orang Yang Berada Di Dalam Rumah Biarkan Mereka Beristirahat Kan Masih Ada Hari Esok Dan Hari-hari Yang Lainnya Untuk Bertamu Kemari Lanjut Pak Tuki Sambil Tersenyum Muji Ikut Keluar Rumah Sambil Mengobrol Sebentar Dengan Pak Tuki Ia Juga Mengucapkan Terima Kasih Yang Sebesar-besarnya Kepada Pak Tuki Dan Warga Lainnya Yang Telah Begitu Ramah Dan Baik Terhadapnya Di Dalam Rumah Anak Mereka Sudah Berhasil Ditenangkan Setelah Anaknya Benar-benar Telah Tertidur Muji Mengajak Deli Untuk Makan Keesokan Harinya Anak Muji Dan Deli Tiba-tiba Saja Demam Tubuh Kecilnya Sangat Panas Dan Akan Menangis Bila Bertemu Dengan Tetangga Tetangga Baru Mereka Deli Benar-benar Kerepotan Dibuat Apalagi Saat Itu Suaminya Bekerja Dan Akan Pulang Pada Sore Hari Namun Untungnya Tetangga Tetangga Deli Termasuk Keluarga Pak Tuki Membantu Deli Mencuci Pakaian Kotor Masak Dan Mengambil Air Tetangga Tetangganya Gotong Royong Membantu Deli Tanpa Diminta Benar-benar Tetangga Yang Sangat Baik Batin Deli Pada Saat Itu Pada Siang Hari Sampai Malam Anak Deli Menangis Terus Menerus Tanpa Henti Dan Beberapa Kali Mengalami Kejang Kejang Muji Yang Baru Pulang Kerja Pun Dibuat Tak Karuan Saat Melihat Anaknya Di Luar Rumah Terdengar Pak Tuki Sedang Membentak Seseorang Entah Apa Yang Sedang Terjadi Di Luar Sana Muji Juga Tak Mendengar Apa Yang Dikatakan Pak Tuki Beberapa Saat Kemudian Pak Tuki Masuk Kedalam Rumah Ia Langsung Berjalan Ke Arah Istrinya Muji Yang Masih Menggendong Anaknya Dengan Tangan Yang Sedikit Gemetar Pak Tuki Mengoleskan Arang Hitam Ke Bagian Tengah Antara Kedua Alis Lalu Mencium Anak Itu Dan Anehnya Anak Deli Dan Muji Langsung Tenang Mereka Berdua Sangat Senang Melihat Anaknya Sudah Tenang Dan Bisa Tersenyum Begitu 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 Pak Tuki Dan Warga Lainnya Dulu Ada Kepercayaan Bahwa Menaruh Arang Hitam Di Bagian Mata Bagi Anak Kecil Akan Membuat Mereka Tenang Dan Nyaman Jadi Kalau Bisa Jangan Dihapus Ujar Pak Tuki Tersenyum Hari-hari Yang Mereka Lewati Terasa Begitu Singkat Dan Setiap Harinya Deli Dan Juga Anaknya Akan Menghabiskan Waktu Mereka Berkumpul Dengan Warga Ataupun Tetangganya Yang Sangat Ramah Juga Baik Mereka Akan Memasak Bersama Mencuci Pakaian Kotor Bersama Bahkan Kalau Deli Dan Muji Pergi Tetangga Tetangga Mereka Akan Menjaga Anak Muji Dan Deli Selama Mereka Pergi Namun Hanya Satu Disana Anak Muji Dan Deli Selalu Dipakaikan Arang Hitam Di Bagian Tengah Matanya Tapi Itu Tak Mengapa Bagi Deli Dan Muji Karena Mereka Sangat Betah Tinggal Di Perkampungan Tersebut Bahkan Bahkan Mereka Mereka Juga Berencana Untuk Membeli Sebidang Tanah Untuk Dibangun Sebuah Rumah Nantinya Dua Tahun Lima Bulan Telah Berlalu Dan Semuanya Masih Berjalan Seperti Biasa Sama Sekali Tak Ada Yang Berubah Setiap Hari Kau Selalu Terlihat Ceria Kenapa Ji Tanya Temannya Mungkin Karena Keluarga Ku Bahagia Dan Tetangga Tetanggaku Juga Sangat Baik Dan Perhatian Pada Kami Jawab Muji Setengah Bercanda Ya Aku Percaya Kalau Keluargamu Bahagia Tapi Sebaiknya Kau Jangan Terlalu Akrab Dengan Tetangga Tetanggamu Karena Kita Kan Gak Tahu Hati Seseorang Itu Seperti Apa Dan Ada Niatan Apa Pada Keluargamu Ujar Temannya Muji Nah Itu Tidak Mungkin Ton Aku Sudah Bertahun Bertetangga Dengan Mereka Dan Sikap Mereka Tetap Hangat Dan Baik Pada Kami Kalau Kau Curiga Tetangga Tetanggaku Mendekatiku Karena Aku Bekerja Disini Itu Sudah Pasti Salah Karena Selama Ini Aku Tinggal Disana Tidak Bayar Sepeser Pun Dan Malah Tetangga Tetanggaku Yang Sering Memberikan Macam Macam Kepada Kami Sebaiknya Nanti Sepulang Kerja Kalian Ikut Aja Ke Rumahku Biar Kukenalkan Pada Tetangga Tetanggaku Yang Baik Baik Itu Pujar Pujar Muji Seraya Membuka Nasi Kotak Sepulangnya Bekerja Muji Mengajak Beberapa Temannya Untuk Rumahnya Mereka Turun Di Persimpangan Jalan Dan Berjalan Kaki Memasuki Desa Baru Tahu Kalau disini Ada desa Ya Mat Pujar Salah Satu Teman Muji Berkata Pada Yang Lainnya Singkat Cerita Akhirnya Mereka Sampai Di Perkampungan Tempat Muji Dan Anak Istrinya Tinggal Beberapa Warga Terlihat Menatap Mereka Dengan Tatapan Yang Sulit Diartikan Mereka Menyapa Teman-teman Muji Dengan Ramah Seperti Muji Dulu Mereka Juga Disambut Dengan Sangat Baik Dan Disediakan Makanan-makanan Yang Lezat Semua Teman Muji Dibuat Senang Dan Gembira Apalagi Dengan Kehadiran Beberapa Gadis Cantik Di Sekitar Mereka Namun Hair Yang Terkenal Polis Itu Malah Menjauh Dan Lebih Memilih Untuk Mengobrol Dengan Pak Tuki Yang Sedari Tadi Mengawasi Mereka Dari Pelataran Rumahnya Saat Akan Pulang Iton Yang Memang Rakus Membungkus Habis Sisa Makanan Yang Tadi Dihidangkan Untuk Nanti Ia Makan Di Rumah Pagi Itu Pak Tuki Mengampiri Muji Yang Sedang Bersiap Siap Untuk Berangkat Kerja Beberapa Teman Yang Tadi Malam Datang Bersamamu Itu Punya Niatan Yang Baik Semoga Saja Kau Tidak Termakan Hasutan Mereka Ucap Pak Tuki Yang Terasa Aneh Di Telinga Muji Muji Terdiam Ia Masih Bingung Dengan Ucapan Pak Tuki Raut Wajah Pak Tuki Juga Terlihat Berbeda Dari Biasanya Sesampainya Di tempat Kerja Hair Dan Iton Memilih Tau Muji Bahwa Teman-temannya Yang Lain Jatuh Sakit Dan Iton Juga Menunjukkan Sesuatu Yang Berbau Amat Sangat Busuk Di Dalam Tasnya Kata Iton Itu Adalah Makanan Yang Sempat Ia Bawa Dari Rumah Muji Dan Pak Tuki Tapi Yang Iton Tunjukkan Itu Tidak Seperti Makanan Malah Sebaliknya Dalam Bungkusan Tersebut Seperti Kumpulan Sampah Makanan Yang Sudah Berlendir Dan Beraroma Busuk Malah Sebagian Ada Bekas Gigi Hewan Dan Belatung Muji Menggelengkan Kepalanya Ia Tak Percaya Pada Apa Yang Dikatakan Oleh Iton Tidak Ada Alasan Untuk Meragukan Kebaikan Pak Tuki Dan Warga Desa Lainnya Kalian Pasti Mengada-ngada Tidak Sekali Kau Ton Menuduh Orang Sebaik Pak Tuki Bentak Muji Sumpah Demi Tuhan Aku Tidak Ada Yang Menuduh Apalagi Menyalahkan Aku Hanya Bilang Bahwa Ada Yang Tidak Beres Dengan Mereka Jawab Iton Tak Kalah Sengit Muji Pergi Tanpa Bicara Hari Itu Benar-benar Membuatnya Ingin Segera Pulang Ke Rumah Setelah Hampir Tiga Bulan Lebih Iton Dan Hair Pergi Diam-diam Menuju Perkampungan Dimana Muji Dan Keluarga Kecilnya Tinggal Mereka Berdua Ingin Memastikan Sesuatu Tentang Tempat Itu Yang Sebelumnya Sudah Ditanyakan Ke Orang Pintar Mereka Berjalan Sudah Hampir Satu Jam Menyusuri Jalan Tersebut Namun Aneh Tak Juga Mereka Menemukan Perkampungan Itu Tak Mau Putus Asa Mereka Berdua Lalu Mengeluarkan HP-nya Dan Mencoba Melihat Di Sekitar Jalanan Melalui Kamera Sepanjang Jalan Mereka Melihat Jalan Dan Sekitarnya Dengan Kamera HP Namun Setelah Sekian Lama Sama Sekali Tak Ada Keanehan Hingga Beberapa Saat Kemudian Terlihat Sebuah Perkampungan Yang Persis Dengan Kampung Yang Dulu Pernah Mereka Datangi Namun Namun Anehnya Saat Mereka Melihat Tanpa Kamera Perkampungan Itu Lenyap Dan Hanya Ada Tanah Kosong Yang Dipenuhi Semak Blukar Berkali-kali Mereka Berdua Mengarahkan Kamera Dan Kemudian Mengalihkannya Namun Tetap Sama Perkampungan Tersebut Tak Terlihat Tanpa Kamera Tiba-tiba Saat Ia Mengarahkan Kameranya Lagi Nampak Sesosok Mark Flux Kurus Berbulu Lebat Berwarna Kemerahan Tepat Berada Di Depan Kamera Yang Seketika Membuat Keduanya Melompat Ke Belakang Dan Tanpa Sengaja HP Yang Dipegangnya Pun Ikut Terlempar Ke Atas Saat Ingin Mengambil HP Ada Angin Dingin Yang Berhembus Meresap Kedalam Tulang Membuatnya Menggigil Dan Saat HP itu Berhasil Diambil Piton Lalu Menghidupkannya Dan Mengarahkan Kamera Kedepan Namun Tak ada Apapun Yang Nampak Di Kamera Hanya Tanah Kosong Dan Beberapa Saat Kemudian Kamera HPnya Tiba-tiba Menjadi Hitam Lalu Tanpa Pikir Panjang Mereka Berdua Langsung Berlari Tanpa Berani Menoleh Lagi Kesokan Harinya Saat Muji Baru Sampai Ketempat Kerjanya Ia Langsung Dikeroyok Oleh Teman-temannya Kedua Tangan Dan Kakinya Dikat Dengan Kuat Lalu Teman-temannya Membawa Muji Dengan Mengendarai Sebuah Mobil Menuju Ke Sebuah Jalan Besar Mulutnya Juga Disumpal Hanya Tatapan Muji Yang Terlihat Seperti Sangat Marah Kepada Teman-temannya Beberapa Saat Kemudian Mobil itu Memasuki Sebuah Halaman Rumah Dengan Cat Warna Hijau Muda Yang Di bagian Depan Rumahnya Terdapat Banyak Tumbuhan Seperti Terong Kacang Panjang Dan Juga Cabai Muji Muji Diangkat Dan Digotong Masuk Kedalam Rumah Di Dalam Sana Sudah Ada Seorang Laki-laki Berkopiah Haji Muji Benar-benar Dibuat Kesal Dan Emosi Apalagi Setelah Mengetahui Maksud Dan Tujuan Dari Teman-temannya Membawa Ia Kesana Mereka Bermaksud Menyadarkan Muji Dari Tepuan Mata Dari Warga Perkampungan Itu Disana Muji Diberi Minum Sesuatu Yang Diambil Dari Sebuah Bambu Dan Masih Dalam Keadaan Terikat Muji Ditampung Tawari Bagian Mata Haginya Dioleskan Sesuatu Lalu Orang-orang Itu Menyuruh Teman-teman Muji Untuk Melepaskannya Setelah Ikatannya Dilepaskan Muji Langsung Membentak Semua Teman-temannya Yang Terlibat Lalu Ia Pulang Tanpa Permisi Hari Itu Muji Langsung Pulang Karena Amarannya Sudah Tidak Bisa Ia Tahan Namun Anehnya Setelah Sekian Lama Berjalan Pulang Ia Tak Juga Melihat Batas Desa Namun Tanpa Curiga Sedikit Pun Muji Terus Melangkah Tak Berapa Lama Ia Melihat Anak Dan Istrinya Sedang Duduk Di Antara Semak-semak Sambil Berbicara Sendiri Jantung Muji Seketika Berdetak Dengan Cepat Apalagi Setelah Melihat Sesuatu Yang Istrinya Suapi Ke Anaknya Yang Berupa Bubur Habang Dan Bubur Putih Yang Sudah Berlendir Dan Berulat Perut Muji Langsung Mual Ia Ia Melemparkan Makanan Itu Ke Tanah Tentu Saja Itu Membuat Istrinya Marah Dan Bertanya Tanya Kau Kasih Makan Apa Anakku Bentak Muji Langsung Mengambil Paksa Anaknya Kok Ini Kenapa Sih Tanya Deli Tak Kalah Emosi Itu Kotor Berulat Kenapa Dikasih Ke Anak Ujar Muji Kotor Ulat Apa Nyata Nyata Itu Makanan Bersih Dan Baru Dikasih Oleh Pak Tuki Jawab Istrinya Sekarang Ayo Kita Pulang Kenapa Kau Ajak Anak Kesini Ujar Muji Pulang Pulang Kemana Tanya Istrinya Bingung Ya Pulang Ke rumah Yang Disamping Rumah Pak Tuki Ayo Cepat Ujar Muji Lagi Kau Sudah Gila Ya Atau Jangan Jangan Mabuk Aku Sedang Tak Ingin Bergurau Iya Tapi Ini Kan Rumahnya Dan Disamping Itu Rumah Pak Tuki Bentak Istrinya Menunjuk Kesebelah Namun Muji Hanya Melihat Tanah Kosong Disana Tak Ada Tanda Tanda Kehidupan Disana Tiba Tiba Tepat Di Belakang Muji Terdengar Suara Berat Rupanya Kamu Sudah Tahu Ya Ujar Suara Itu Dan Saat Muji Menengok Belakang Ia Sangat Terkejut Dan Ketakutan Karena Makhluk Yang Berdiri Disitu Bukanlah Manusia Makhluk Kurus Berbulu Lebat Berwarna Kemerahan Itu Menyeringai Menatapnya Maaf Pak Mungkin Dia Diajak Mabuk Sama Teman-temannya Ucap Deli Pada Makhluk Itu Pak Pak Tuki Guma Muji Menatap Ke Arah Istrinya Istrinya Tak Menjawab Dan Hanya Menatapnya Dengan Tatapan Aneh Hanya Sesaat Saja Muji Mengalihkan Padangannya Dari Makhluk Itu Dan Tiba-tiba Saat Ia Menoleh Lagi Banyak Sekali Sosok-sosok Yang Rupanya Aneh Dan Menyeramkan Berdiri Disana Membuat Muji Seketika Lemas Dan Jatuh Pingsan Untungnya Teman-teman Muji Dan Laki-laki Berkopiah Tadi Datang Tepat Waktu Hair Langsung Menggendong Anak Muji Dan Yang lainnya Mengamankan Muji Juga Istrinya Sementara Laki-laki Berkopiah Tadi Seperti Sedang Berbicara Dengan Sesuatu Yang Tak Kasat Mata Semuanya Sudah Selesai Mereka Tidak Jahat Dan Tidak Bermaksud Untuk Mencelakai Mereka Sudah Melepaskan Teman Kalian Ujar Si Laki-laki Berkopiah Mereka Yang Ada Disanapun Mengelah Nafas Legah Mendengar Perkataan Dari Laki-laki Kopiah Tersebut Lalu Mereka Kembali Membawa Muji Beserta Anak Istrinya Ke Rumah Si Lelaki Berkopiah Disana Muji Dan Anak Istrinya Diberikan Air Putih Yang Sudah Didoakan Untuk Membasuh Isi Perut Mereka Yang Sudah Selama Bertahun Tahun Ikut Makan Makanan Dari Makhluk Yang Disebut Jin Muji Sangat Berterima Kasih Pada Teman-temannya Yang Mau Menyelidiki Perkampungan Itu Demi Muji Tak Terbayangkan Selama Itu Muji Dan Anak Istrinya Ikut Makan Apapun Yang Dimakan Makhluk-makhluk Itu Bahkan Teman-temannya Pernah Sekali Saja Makan Disana Sudah Dibuat Muntah-muntah Setelah Tahu Apa Bentuk Sebenarnya Dari Makanan Yang Pernah Mereka Makan Sampai Saat Ini Perkampungan Itu Katanya Masih Ada Tapi Penduduknya Tidak Pernah Lagi Menjebak Manusia Untuk Singgah Kesana Semoga Saja Kejadian Muji Dan Keluarganya Tak Pernah Terulang Lagi Baiklah Sekian Dulu Episode Kali Ini Terima Kasih Buat Teman-teman Sekalian Yang Telah Mendengarkan Cerita Ini Jaga Kesehatan Sampai Jumpa Lagi Di Episode Selanjutnya Selanjutnya